Intro Sahabat Kompas.com Indonesia mendeteksi kasus hepatitis akut misterius Menteri Kesehatan Budi Gunadisadiki menyebut ada 15 kasus yang ditemukan hingga Senin 9 Mei 2022 Jumlah itu meningkat dibandingkan sehari yang lalu dimana Kemenkes baru mendeteksi 4 kasus dugaan penularan hepatitis akut di Indonesia 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus Di dunia yang paling besar ada di Inggris 115 kasus kemudian di Itali, Spanyol dan juga di Amerika Serikat Virus yang menyebabkan penyakit hepatitis akut ini pun menjadi perhatian Kementerian Kesehatan Budi meminta masyarakat lebih waspada karena penyakit ini bisa menular lewat asupan makanan Oleh karena itu ia meminta masyarakat untuk rajin cuci tangan dan memastikan kebersihan dari makanan yang masuk ke mulut Apa yang perlu dilakukan masyarakat? Yang pertama adalah virus ini menular lewat asupan makanan yang lewat mulut Jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita karena ini menyerang banyak di bawah 16 tahun lebih banyak lagi di bawah 5 tahun Meski telah menjadi kekhawatiran global penyebab hepatitis akut ini belum bisa dipastikan Budi menyebut pemerintah Indonesia masih melakukan penelitian lebih lanjut Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat dan Inggris untuk menjawab asal-muasal virus ini Merebaknya kasus hepatitis akut di Indonesia ini menimbulkan banyak pertanyaan khususnya terkait biaya perawatan bagi pasien Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi memastikan masyarakat tak perlu khawatir Masalahnya biaya perawatan pasien hepatitis akut akan ditanggung BPJS Kesehatan Hepatitis misterius ini tak hanya menjadi penyakit persoalan Indonesia namun juga dunia Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengkategorikan penyakit tersebut ke dalam kejadian luar biasa atau KLB Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan diminta serius menangani penyakit ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berharap kasus hepatitis misterius ini tak meluas menjadi pandemi Demikian news update Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Journey melihat dunia Sampai jumpa seperti itu Sampai jumpa Terima kasih.